Halo sahabat inspirasi dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya di channel calon inspirasi kalian semua apa kabar semoga kita baik-baik saja tengah wabah virus corona ya di rumah saja dan kali ini saya dikos saja karena anak perantauan ya di kesempatan kali ini saya akan membagikan mindset untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita dan disini saya tidak berbagi tips tetapi disini saya hanya membagikan sebuah gambaran bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah dalam hidup kita disini jadi disini ada cerita seorang raja yang menahan tahanannya dan disini saya menggambarkannya dengan cerita jadi di sebuah kerajaan itu ada seorang raja yang menahan tahanannya dan raja itu berkata seperti ini kepada tahanannya saya memberikan waktu kamu 12 jam untuk bisa lolos dari penjara ini jika dalam 12 jam itu kamu lolos dari penjara ini maka saya tidak akan mencari dan menangkap kamu lagi katanya seperti itu tetapi kata sang raja jika kamu tidak bisa lolos dari penjara ini dalam waktu 12 jam dan saat itu ketika prajurit saya datang maka saya akan menyuruh prajurit saya untuk mengeksekusi kamu seperti itu kata sang raja lalu dia menanyakan apakah kamu setuju dengan tantangan saya kata sang raja oke saya setuju kata kata tahanannya dan tahanan itu pun dan tahanan itu pun setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh sang raja dan raja serta prajuritnya pergi meninggalkan kerajaan dan tahanan itu sesuai dengan perjanjiannya mereka pergi lalu mereka datang lalu mengeksekusi ketika tidak bisa lolos dari penjara tersebut setelah ditinggal sang raja si tahanan ini berusaha untuk melarikan diri atau melepaskan diri pertama dia melihat ke atas melihat ke atas dan dia memanjat ke atas memanjat 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 sampai di ujung dia melihat cahaya wah saya lolos ketika sampai di atas apa yang terjadi ternyata di atas tidak ada celah untuk lolos dan dia pun menyadari bahwa itu adalah sebuah menara dan dia sampai di puncak menara dan dia berpikir ketika kalau saya loncat pasti saya akan mati dan dia berpikir panjang setelah itu dia turun kembali ke bawah dan dia lama berpikir setelah berpikir agak lama dan mencari-cari celah untuk lolos dan dia pun menemukan celah tetapi celah itu hanya bisa dilewati oleh dia dengan cara merangkak dan dia pun merangkak 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 dan terus merangkak ketika sampai di ujung apa yang terjadi ternyata terowongan tersebut dipasung atau di apa ya namanya itu ya ya pokoknya dikunci oleh baja ditutupi oleh baja sehingga dia tidak bisa keluar dan dia agak menyesal dan dia kembali ke tahanan yang semula ke tahanan awal dia ditahan dan dia pun merasa putus asa karena berpikir tidak ada jalan keluar yang bisa dilewati untuk lolos dari penjara itu dan setelah berlalu begitu lama akhirnya 12 jam itu pun habis dan prajurit datang untuk menjemput dia untuk dieksekusi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh dengan sang rajanya dan ketika dia dikawal oleh prajurit untuk dilakukan eksekusi di perjalanan dia bertanya kepada prajuritnya wahai prajurit apakah tidak ada jalan keluar untuk keluar dari tahanan ini dan prajurit pun agak tertawa dan menjawab dengan santai sebenarnya sebenarnya gitu pintu tahanan itu tidak dikunci mengapa tidak keluar dari sisi saja dan sontak kaget serta menyesal si tahanan itu seketika sontak menyesal nah itu saya berinspirasi ceritanya jadi motivasi yang bisa kita petik dari cerita tadi adalah kita selesaikan dahulu masalah kita yang mudah baru masalah kita yang susah jangan kita berpikir kadang kita berpikir dalam hidup ini kan ketika kita menyelesaikan masalah yang susah dulu kan kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang mudah berikutnya karena kita menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah kita yang sulit ini gitu kan ya ini hal yang sama terjadi ketika kita melakukan sebuah ujian atau seseorang dalam sebuah ujian sekolah ya itu pasti mereka memilih untuk mengerjakan soal yang lebih mudah dulu mengapa nah disini karena jawabannya ketika kita menyelesaikan masalah atau soal yang lebih mudah dulu kita akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan banyak apa ya banyak mengerjakan soal di satu ujian misalnya dan kalaupun kita tidak dapat menyelesaikan masalah atau soal yang susah itu itu tidak masalah karena kita sudah banyak menyelesaikan soal atau masalah yang lebih ringan di depannya itu ya oke sahabat inspirasi itu saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi anda yang baru bergabung di channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya selamat pagi selamat siang dan selamat malam salam salam seterusnya selamat menikmati